Hai guys welcome back to Nels by Cinderella balik lagi ke YouTube channelnya Jay Cinderella kali ini kalian lagi ada di stasi Nels Education bersama saya Jennifer dan kita akan membuat desain yang bener-bener kalian tunggu banget ini tuh ala-ala anak-anak estetik gitu yang nantinya itu kita bakal bikin kayak stiletto tapi dengan French stiletto dan juga nanti ada juga gambar kayak api-apian gitu sih lucu sih nanti akan aku kombin dengan dua warna so langsung aja kita tonton videonya tapi jangan lupa nih untuk subscribe YouTube channel aku buat kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini dan thank you so much buat kalian udah lama mantengin YouTube channel aku jangan lupa follow Instagram aku juga di jayandreskosindorella dan untuk studi aku sendiri di Bali itu ada di sindorella.nels kalian juga boleh nih kalau mau main-main ke studi aku ya guys itu itu ada di Denpasar Barat di Bali dan juga buat kalian yang mau tahu di lebih detail tentang online course private course atau webinar langsung aja kalian DM aku di Nels by Sindorella so langsung aja kita masuk ke tahapannya dan kita harus tahu dulu nih peralatan apa aja yang akan kita gunakan check this out and happy watching nah kali ini aku udah menyiapkan ada ini yang bakal aku jadikan nanti itu press on nails tapi kali ini aku udah bikin bikin setengah dulu udah nanti biar staff aku besok bikin setengahnya jadi contohnya seperti ini ini udah untuk jempol ada telunjuk jari tengah jari manis dan jari kelingking dan kali ini aku akan membuatnya itu dengan kombinasi warna-warna putih dan juga ada nanti dari warna hijau Nah untuk nutnya sendiri ini aku menggunakan rosaline juga tapi aku lupa kodenya berapa kalau nggak salah kodenya itu yang rosaline 16 ya tapi ini bukan yang B jadi ada yang B ada yang regular biasa kalau ini pakai yang regular biasa dan kali ini langsung aja kita lanjut nih guys dan nggak terlalu lama makan waktu aku mau bikin untuk French yang stiletto nya itu dengan lain di pinggirnya seperti ini ya guys jadi ini aku langsung aja tap-tapin di sini inget ya kalian bukan menggores atau menggeser tapi kalian menghantar si gelnya ini supaya dia itu terisi ke bagian tengahnya Nah kalau kalian tahu teknik French French nails itu pastikan ujungnya itu ada juga kayak garis gini ya Nah tapi di sini kita mau bikinnya itu seperti stiletto jadi nanti lainnya itu kayak stiletto aku taruh dulu di sini biar aku lebih gampang juga untuk menggambar Oke dan habis itu kita akan tarik satu dengan si kuas tipis seperti ini kalian bisa gunain kuas apa aja jangan terpatut dengan apa yang kalian menggunakan mereknya itu boleh mau menjadi apa aja ya guys dan kali ini aku akan tarik dari depan seperti ini ke bawah ini ya kira-kira kayak gini ya tuh kalau misalnya ada yang enggak rapi itu kalian bisa ambil sedikit gelnya terus kalian taruh lagi di sini dan kalian tinggal tarik aja kayak gini di sini juga gila keren banget hasilnya tuh Nah untuk merapikan bagian yang compleng atau kocomplang itu caranya adalah kalian tinggal tarik nih dari ujung banget itu tapi inget ya tarik ya guys yang itu kayak agak tariknya agak melayang aja jadi kalian bener-bener tarik dari atas ke bawah gitu dan bahkan kalau kalian merasa kayak kurang kalian bisa geserin ke bagian yang kosong atau yang agak kompeng agak kok agak kempes gitu ya Oh ya udah sekarang kita tinggal rapiin bagian ujungnya jangan sampai dia mengembung juga Hai nah lucu kan ini udah dapet nih stiletonya terus kita akan bikin juga untuk di sebelahnya tapi nanti itu akan ada kayak efek-efek dia tuh api gitu ya yang lagi tren gitu eh ini udah selesai sekarang kita pasang di sini itu tetap sama nanti di sini dua-duanya itu akan menggunakan efek yang akan kita desain menggunakan menjadi seperti api ya guys untuk ini sendiri itu ingat ya kalian itu bukannya menarik atau mengelap menarik boleh tapi jangan mengelap dan kalau itu hanya menghantarkan si jelnya ini di permukaan atasnya seperti ini oke dan kalau masih ada yang kempet gitu kalian masih bisa taruh nisi jelnya ya di atasnya lagi sedikit terus kita tinggal tarik aja hai 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 dan kita lanjut lagi ke sebelahnya itu aku akan bikin untuk ala-ala kayak api gitu ya guys tapi aku maunya kombinasinya itu ada dua warna jadinya warna yang pertama itu aku akan bikin dari warna putih dulu jadi warna putihnya itu akan aku taruh di sini satu oke dan aku akan ambil sedikit lalu akan aku gambar cara gambarnya gimana Kak kalau misalnya di kuku customer itu kalian wajib arahin nih si kuasnya itu menjadi terbalik seperti ini inget cuman melayang aja jangan sampai kalian itu menariknya itu seperti kalian mau ngelap ya jadi cuman kayak melayang doang terus kalian tinggal garis-garis-garis-garis terus di ujungnya udah deh jadi itu kan lucu terus kita ulang lagi yang sebelah kanan ya tadi udah di tengah sekarang kita akan bikin tiga api nih tiga tapi jadi disini inget tetap ada nih sih eh jelnya ya tetap kita ambil lagi jelnya Hai udah jadi guys gampang banget kan inget ya jangan susah jangan pusing untuk menggambar yang penting kalian tahu tekniknya aja sih Oke dan sekarang itu aku akan tambahin lagi satu disini caranya itu tetap dari atas ke bawah gini kuasnya terus kalian tinggal tarik-tarik gini Oke disini inget agak melayang aja dikit ini aku agak ketebulan sih tapi tapi kita bisa tarik sedikit gini Hai kena nanti itu akan aku lapisi lagi dengan warna hijau biar dia itu ada kombinasi warnanya disini ini aku akan tarik sedikit gini supaya dia agak melengkung hai 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 kei dan kali ini kita lanjutin dulu kesebelahnya tapi di sebelahnya itu kita bakal bikin hijaunya dulu sebagai abisnya jadi nanti akan ada dua warna gitu kombinasi di atasnya kita taruh lagi juga warna putih kalau yang tadi kita taruhnya warna hijau hai 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 I uh pumpsnya Enggak caranya itu tetap seperti yang kata aku ditarik aja Hai 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 aware Hai hai haiô dan terakhir itu kita akan taruh warna putih aja jadi tetap ada warna putihnya tetap ada warna neon hijau yang ini juga gampang banget tetap sama ambil dari pinggir gini terus kalian tarik-tarik aja kira-kira sampai dia udah ke tengah gitu jangan khawatir kalau dia agak kempet di bagian sini nanti kita akan tambahin jalannya nah inilah hasilnya sebelum dimasukin UVID kita masukin dulu nanti ini akan ke cover dengan top coatnya kita masukin kurang lebih 1-2 menit juga ya guys karena ini lumayan tebal juga lapisannya oke nah ini lucu banget kan hasilnya walaupun ada yang kayak gini satu bu tapi ini ada kombinasi warna neon dan putihnya juga so sekarang kita akan langsung top coat-in aja di atasnya dan juga untuk top coat bagian bawahnya itu agak sedikit banyak yang ada gelombung gitu karena memang ini tebal banget sih but it's okay sekarang ini kita akan langsung top coat-in dulu nah kalau kalian punya structure gel juga kalian boleh pasang pakai structure gel dulu untuk membuat permukaannya lebih rata tapi aku disini itu cuma mau desain doang jadi gak terlalu untuk gini banget ya untuk dibikin ini juga udah rapi sih maksudnya dalam arti kata cuma emang kalau structure gel itu lebih meng-cover aja kalau untuk kuku customer dan kalau top coat kalian pintar-pintar bisa bikin dia jadi permukaannya juga rata kalian lihat aja tapi seumpama kalian gak punya structure gel kalian masih bisa menggunakan base coat eh sorry masih bisa menggunakan builder gel atau hard gel maksudnya guys ini bawaan malam nih videonya malam terus jadi bawaannya ingat nasi goreng mulu oke kali ini kita top coatin dulu oke kita top coatin dulu ya kurang lagi 1 sampai dengan 2 menit karena ini ada top coatnya oke oke inilah hasilnya kalau kalian suka sama hasil dan tekniknya jangan lupa like videonya komen juga di bawah tanya-tanya sama Nail Arju dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ke social media kalian facebook, instagram, dan twitter thank you so much for watching see you in next video and bye-bye bye 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 Terima kasih.